H.O.O. Keng Kunlun Jilid 20. S.I.A.U.H.O.O. Benar-benar lihai, aku tak dapat menandinginya, aku benar-benar kalah. Tanda petik. Tidak lama sampailah mereka di kaki bukit, di sebuah jalanan. Di sini si Luka diturunkan ke tanah, ia tidak sanggup lagi berjalan. Kau tunggu di sini, aku hendak ambil kuda, kata si H.O.O.O.O., yang terus lari. Kong Kiat duduk dengan napas tersengal-sengal, bukan dia yang menggendong dan turun gunung akan tetapi ia toh merasa letih sekali ia dongak ke atas gunung, ia tidak lihat suatu apa, kecuali seng rembulan yang suram. Ahlun. Ahlun ia memanggil-manggil pula. Tidak ada jawaban. Hanya kemudian ia dengar tindakan kaki kuda, disusul munculnya kuda putih dengan si H.O.O.O. di atas bebokongnya. Setelah sampai, si H.O.O.O.O loncat turun, sebagai gantinya ia pondong Kong Kiat dinaikan ke atas kuda. Kau terus ambil jalan ini ke arah selatan, kemudian ia cabut pedangnya dan serahkan itu sambil tambahkan, ada kemungkinan sebelumnya keluar dari daerah pegunungan ini kau akan ketemu berandal, muka ambillah pedang ini untuk bela diri. Kong Kiat sambuti pedang itu, ia menghela nafas, orang telah kena dibuat tunduk oleh pemuda kita. Sikap laki-laki dan budi pekerti yang halus dari si H.O.O.O. melenyapkan kejumawaan atau kepala besarnya Kong Kiat. Saudara Kang, kata ia akhirnya, mulai hari ini aku Kiekong Kiataklu kepadamu, jikalau kau tidak menampik, aku ingin menjadi sahabatmu. Sejak saat ini aku berjanji akan coba melenyapkan permusuhan kau ke dua pihak, dan aku tidak akan bantu pula Kun Lun Pei untuk kesatrukan kau. Siaw H.O.O. menghela nafas. Tentang ini baik di belakang hari saja kita bicarakan pula, kata ia. Sekarang pergilah kau dengan lekas, jikalau kau tunggu sampai siang dan berandal keburu turun gunung, tidak gampang untuk kau keluar dari sini. Kong Kiat Manggut. Kau hendak cari Ahlon, apabila kau berhasil, kau nasihatkan padanya untuk dia pergi ke Cunggotin, ia pesan. Kalau dia tak dapat dicari, ya sudahlah, memang manusia, hidup atau mati sudah suratan takdir. Tanda petik. Siaw H.O.O. menghela nafas pula ketika ia berikan janjinya. Kong Kiatan cap pedangnya di samping pelana, lantas ia beri kudanya bertindak menuju selatan. Siaw H.O.O. berdiri mengawasi dengan termangu, baru setelah kaki kuda pergi makin jauh, mulailah ia dengan tugasnya mencari Ahlon. Ia menghadapi kesukaran dari seng rembulan yang cahaya makin suram. Ia memanggil berulang, Ahlon. Ahlon. Seng bayu yang menderu-deru membuat satu suara panggilan itu. Lama pemuda ini telah jalan ubek-ubekan akhirnya ia berhenti di sebuah batu besar atas mana ia terus rebahkan diri. Ia mas gula bukan main. Sambil rebah ia pandang seng awan, seng bulan juga yang suram. Ia ada bingung memikirkan kemana perginya si Nona. Ia ada terlalu letih hingga tanpa merasa ia meram sendirinya dan teridur. Ia sadar dengan segera dengar berisiknya ocahannya burung-burung di dekatnya. Cuaca sudah-sudah terang. Batu dan rumput basah dengan air rembun, juga tubuhnya siaw H.O.O. hingga ia merasakan dingin. Ia lalu bangun, ia loncat naik ke batu gunung di depannya, untuk mulai mendaki naik, hingga di lain saat ia telah sampai di tempat semalam di mana ia tinggalkan Ahlon. Batu yang besar masih ada tapi Ahlon tetap lenyap. Ia coba perhatikan tempat di sekitarnya, tidak juga ia dapatkan tanda-tanda daripada si Nona. Kembali ia menjadi bingung. Ia pergi ke tepi jurang, ia melongok ke dalam selokan, yang airnya tidak terlalu dalam. Apa mungkin Ahlon nekat dan buang diri ke dalam selokan ini ia menduga-duga kalau benar, apakah sebabnya? Apabila ia sangat berduka. Penasaran siaw H.O.O., maka terus ia loncat turun ke selokan. Dengan berenang pemuda ini menghampiri tepi di mana ada batu besar yang berlumut. Ia coba berpegangan pada batu itu. Tiba-tiba ia lihat suatu apa di dekat batu itu segera ia naik ke dasar dan lompat pada benda itu yang lantas diambilnya. Itu adalah sepatu perempuan, yang disulam, dan warnanya merah. Setelah perhatikan itu, siaw H.O.O. terperanjat, berkhawatir dan berduka. Pasti Ahlon telah terbinasa dalam selokan ini, pikirnya. Mungkin ia nekat atau ia diserang oleh binatang buas. Tanda petik. Maka kembali ia terjuni ke air, ia mencari mengubek selokan sekian lama dengan sia-sia, kemudian ia ikuti aliran sampai di tempat di mana air itu mengalir ke bawah merupakan semacam curu. Di bawah itu ada tanah yang banyak pepohonannya, dan ada pohon-pohon kayu bekas terkampak, suatu tanda tukang-tukang potong kayu biasa datang di situ. Untuk bisa mencari ke bawah, siaw H.O.O. cari jalan untuk turun. Lebih dulu dari itu, ia simpan sebelah sepatu sulam itu di dalam sakunya. Ia turun dengan melapai antara batu dan pepohonan. Di situ ada lembah ada jalanan kecilnya, ada selokan ke mana air selokan di atas mengalir lebih jauh, seperti sebuah kali kecil. Di lamping jurang ada empat lima gua yang tidak ada jendelanya. Siaw H.O.O. periksa semua gua itu, yang kosong dari manusia, melainkan ada beberapa ekor kelinci yang terus kabur dan sembunyi. Tapi terang gua-gua itu pernah ditinggali manusia dan rupanya telah kosong sejak beberapa tahun. Mungkin Ahlon belum mati. Pikir pemuda ini, yang terus memanggil-manggil pula, Ahlon. Ahlon. Tidak ada jawaban untuk panggilan itu, maka sambil menghela nafas siaw H.O.O. bertindak lebih jauh, sampai ia telah lalui lembah itu dan berhadapan dengan sebuah bukit. Ahlonia memanggil lagi. Ahlonia jalan terus, malah ia lintasi bukit itu hingga sinar matahari menyilaukan mukanya. Di sini pemburu itu ketemu dua pemburu yang satu membawa gaotan kongcee, yang lainnya membawa busur dan panah. Mereka itu sedang mendaki bukit. Siaw H.O.O. cepatkan tindakannya untuk menghampiri mereka. Setelah datang dekat, ia angkat kedua tangannya memberi hormat. Jiaw Iye, aku numpang tanya, ia kata. Apakah Jiaw Iye ada lihat satu nona turun dari gunung ini? Kedua pemburu itu heran nampaknya. Satu nona tanya satu di antaranya. Berapa usianya ia pakai baju apa? Dia sudah berumur 20 lebih, jawab Siaw H.O.O. Dia sebenarnya ada satu nyonya muda. Ia pakai, kalau tak salah, baju hijau, bersepatu merah yang tinggal sebelah. Titik. Tanda petik. Dua pemburu itu mengawasi, mereka tidak lantas memberi penyahutan. Terang mereka ada heran. Pakainya Siaw H.O.O. kuyuk basah, dan pakaianya itu kotor dengan lumut. Rupanya mereka menyangka bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang yang otaknya miring. Aku tidak lihat orang perempuan, kemudian kata satu di antaranya. Di sini tidak biasanya ada orang perempuan, sedang di waktu pagi orang lelaki pun jarang kedapatan. Di gunung ini ada binatang buas macam apa? Segala macam pun ada, kelinci, rusa, harimau dan macan tutul. Setelah berikan penyahutan itu, kedua orang itu sambil tertawa lantas ngeloyor pergi. Siaw H.O.O. berdiri dan dengan pikiran bekerja. Pastilah H.O.O. telah binasa, berpikir ia. Semalam setelah aku tinggalkan padanya, dia didatangi binatang buas, karena sedang terluka dan tak bersenjata, ia tentu tidak mampu usir binatang buas itu dan ia kena digigit, dibawa lari, hingga sebelah sepatunya ketinggalan. Di matanya pemuda ini segera berpeta romannya Sinona yang berlepotan darah hingga berbareng berduka, ia pun jadi gusar. Aku mesti jajah bukit ini dan sapu habis semua binatang alasnya pikir ia dalam sengitnya. Sakit hatinya Ahlon mesti dibalas. Akan tetapi, baru ia berpikir demikian, atau datang lain pikiran pula. Aku tolol. Ahlon toh ada gadisnya keluarga musuhku dan dia pun sudah menikah dengan lain orang. Dengan tolongi dia pun aku sudah berbuat berlebih-lebihan. Selama sepuluh tahun aku belajar silat, maksudku itu adalah untuk menuntut balas, tetapi sekarang, setengah tahun sejak aku turun gunun, apa yang aku lakukan adalah keruatan belaka, aku mencari pusing sendiri, sama sekali aku belum pernah ketemui musuh-musuh yang sejati, Pau Kunlun dan dua saudara Leong. Dan aku pun masih belum ketahui tentang ibu dan adikku sendiri, mereka masih hidup atau sudah menutup meta. Secara demikian apa aku tidak sia-siakan capelelah guruku yang telah mendidiknya? Kenapa aku abaikan cita-citaku selama sepuluh tahun? Karena memikir demikian. Siau Hao lantas kuatkan halinya. Sekarang ia jalan mudun untuk cari jalanan gunung menuju ke selatan. Ia ialah jalan sekian lama sampai ia merasa lapar sekali, tubuhnya lelah. Ia jalan terus sampai di tepi jalan ia dapatkan beberapa rumah bergua, ialah pondokan di tanah pegunungan. Ia lantas mampir, ia minta disediakan bakmiye yang hitam. Sambil dahar, ia tanya tuan rumah tentang ahlon, romen tentang ahlon, romen siapa ia lukiskan dengan petaannya. Akan tetapi tuan rumah tidak dapat lihat nona yang ditanyakan itu. Sehabis dahar dan membayar harga bakmiye, si OHO bertindak keluar menuju ke selatan. Melihat karah mana orang menuju, tuan rumah segera memburu keluar. Tuan, jangan pergi ke selatan. Kata ia dengan pelahan. Tidak jauh di sebelah setatan itu ada bukit Potjunia. Tanda petik. Apakah bukit itu ada harimaunya? Tanya si OHO. Hariman tidak ada tetapi ada makhluk yang terlebih. Lihai daripada harimau, sahut tuan rumah yang baik budi itu. Terus ia cekal tangan tamunya diarik kembali ke dalam rumahnya. Kemudian ia kata pula sambil berbisik, cuan rupanya ada orang yang biasa buat perjalanan, mustahil kalau tidak ketahui yang Potjunia itu ada cabang dari Tui Ye Ye Auhong. Baru saja Pak Moha OU dan orang-orangnya lewat di sini untuk pulang ke bukitnya, di antaranya ada beberapa orang yang aku kenal. Mereka ini bilang bahwa mereka baru kembali dari Tui Ye Auhong di mana katanya OU Tai Onggin Piau Oulip siapa ia terbinasa tadi malam oleh serangan Piau. Oulip menggunai Piau, ia berbisik lebih jauh dengan makin pelahan, dengan Piau-nya itu entah ia telah hajar mampus berapa banyak jiwa orang, sekarang ia binasa karena Piau, itulah namanya pembalasan Tian. Karena kebinasaannya Oulip ini, di gunungnya pastilah akan jadi kalut, mungkin mereka akan berbentruk. Aku ada punya beberapa tamu lain, mendengar hal itu mereka jadi khawatir melanjutkan perjalanannya, mereka mau singgah lagi beberapa hari. Barangkali juga, katana dengar Oulip sudah binasa, barisan tentara negeri bakal datang membasmi. Maka Tuan, jikalau kau hendak melanjutkan perjalanan, baiklah tunggu sampai sudah ada rombongan saudagar-saudagar serta piausu-piausu pelindungnya. Sekarang silahkan Tuan singgah dahulu beberapa hari, perihal uang, kau ada punya atau tidak, itu tidak menjadi soal. Siaw hao bersenyum. Terima kasih untuk kebaikanmu, Tuan, berkata ia. Tapi aku tidak punya uang, aku tidak usah khawatir terhadap berandal aku, rasa mereka itu tidak perlu mau ijuwaku lagi pula aku sendiri memangnya berniat mencari mati. Tanda petik. Setelah berkata begitu, Siaw hao memberi hormat, terus ia bertindak pula keluar. Cuan rumah itu tercengang, tadinya ia masih hendak memanggil kembali kepada tamunya itu, tapi beberapa tamu lainnya mencegah dengan berkata, biar dia pergi. Biarkan dia cari mati sendiri. Pek moh hao dan rombongannya itu memang sedang kalap. Tanda petik. Siaw hao bertindak belum jauh, ia dengar perkataannya orang itu, tapi ia bersenyum. Ia bertindak ke arah selatan. Ia sebenarnya niat lupakan ahlon, apa mau ia tidak mampu berbuat demikian. Dalam sanksinya ia percaya si nona masih hidup. Di sebelah itu ia ingin bisa ketemui semua binatang alas, untuk binasakan semuanya. Baiklah aku satroni sarang berandal, untuk bunuh beberapa puluh di antaranya, untuk kemudian aku cari seekor kuda dengan apa aku bisa berangkat ke Cungotin, kemudian ia berpikir lebih jauh. Karena iu, ia lantas buka tindakan lebar. Benar seperti katanya cuan rumah spondokan, tidak seberapa jauh, sesudah lewati beberapa tikungan, Siaw hao lihat sebuah bukit di hadapannya. Macamnya bukit itu bagaikan kuda donak, ia menduga bukit itu mesti putcunia adanya dan sarangnya perkmoha orangnya o ulip. Dengan tidak merah gentar Siaw hao jalan terus sampai di muka bukit. Di atas, bukit ada berkumpul beberapa piluh orang, terang mereka ada kawanan berandal, hanya jarak yang pisahkan mereka membuat kedua pihak tak bisa lihat nyata muka masing-masing. Rupanya kawanan itu juga lihat ada orang lewat di kaki bukit, akan tetapi karena orang bersendirian tanpa tunggang kuda dan tidak mengendol bungkusan juga, mereka tidak mencegatnya. Mereka tidak perlu dengan seorang miskin. Tapi di luar dugaan mereka, Siaw hao justru bertindak mendaki, hingga mereka jadi kaget, segera juga mereka berseru, memberi tanda kepada kawan-kawan lainnya. Sebentar saja, kawanan berandal telah berkumpul banyak, malah Pekmo H.O. pun muncul dengan tumbak di tangan, dari masih jauh-jauh ia sudah menegur dengan bengis, mau apa kau datang kemari? Berhenti. Siaw hao dengar itu tetapi ia berjalan naik terus. Adalah setelah terpisah hanya beberapa puluh tindak dari rombongan berandal itu, baru ia tunda tindakannya, ia mengawasi mereka dengan romen keren. Apakah kau bukannya Pekmo H.O? Ia tanya. Aku datang untuk pinjam seekor kuda. Aku juga sekalian hendak nasihatkankah sekalian supaya lekas-lekas bubarkan diri, akan masing-masing cari penghidupan sendiri secara halal. Jikalau tidak, pembesar negeni bakal datang bersama pasukan tentaranya akan basmi kau semua. Kau tidak akan dapat terus duduki gunung ini untuk melulu mengganggu dan mencelakai orang-orang pelancongan dan kaum saudagar. Pekmo H.O menjadi gusar. Kau makhluk apa? Tanya ia. Bagaimana kau berani omong besar? Siaw hao pun medelik. Aku keng Siaw hao ia perkenalkan diri. Akulah yang tadi malam hajar mampus gimpi yao ulip. Sekalian liaulo tidak percaya keterangan itu, dalam gusarnya mereka angkat senjatanya hendak menyerang. Pekmo H.O merasa heran, ia segera menjegah, dengan metu, tajam ia awasi pemuda di depannya itu, yang tubuhnya tinggi dan kekar. Setelah berselang sesaat ia bersenyum tawar. Sudah lama aku dengar namamu katanya kemudian, jadinya kau adalah orang yang tadi malam membinasakan Ochoa Chiang Kui serta sudah tolongi Kiekong Kiat dan Pawah Leun. Memang aku telah dengar kau telah ketemu seorang gagah luar biasa dari siapa kau telah pelajarkan ilmu silat yang lihai, sekarang aku tidak heran lagi. Kau datang untuk pinjam kuda? Baiklah, aku nanti keluarkan beberapa ekor untuk kau pilih supaya dengan ini kita dapat ikat tali persahabatanmu. Pekmo H.O benar-benar suruh Satu Liyawlo pergi untuk tuntun datang beberapa ekor kuda. Menampak sikapnya orang itu, lenyap kemurkaannya pemuda kita. Dengan baik hati sekali lagi aku peringatkan supaya kau lekas bubarkan ia kata pula. Pekmo H.O tertawa. Jangan kau khawatir, katanya. Dengan O.U tuh aku telah menutup mata, aku memang tidak bisa tancap kaki lebih lama pula di sini. Tentu aja aku akan angkat laki dengan sesukaku sendiri, jikalau orang lain yang memaksanya, aku pasti akan adu jiwaku. Saudara Kang walaupun kita baru berkenalan akan tetapi tentang kau, aku ketahui dengan baik. Kau adalah puteranya marhum Kang Chieseng, yang telah dibunuh oleh Pau Kunlun itu. Saudara, orang dari kalangan rimba hijau ada sangat kagumi kau, malah O.U tuh aku sendiri semasa hidupnya ada mengharap kedatanganmu, ia mengharap supaya berhasil membina Saab Pau Kunlun hanya, saudara, aku lihat kau kecewa. Kau telah sempurnakan ilmu sitat akan tetapi sepak terjangmu ada keliru, bukannya kau segera membalas kepada Pau Kunlun kau justru satrukan pihaku. Kiekong kiat itu adalah anjing Kunlun Pei, sedang pawah lol adalah budak yang memalukan dari kaum Kunlun itu, tetapi kau justru dengan mati-matian coba belai mereka. Kenapa kau tak dapat bedakan budi dan permusuhan? Apakah dengan begini kau masih anggap dirimu satu enghiong? Siaw hao o pentang kedua matanya, ia bertindak maju. Apakah benar kau berani caci aku? Tanya ia. Pek, moha o u kaget, ia mundur. Ia pun tertawa dingin. Kau hanya berani menghinakan aku, apakah artinya? Itu ia tanya. Kita tidak bermusuhan satu dengan lain, umpama kau basmi habis pihaku, kau pasti tak dapat banggakan itu kepada orang lain. Yang benar pergilah kau cari musuhmu. Ia memberi hormat dengan angkat kedua tangannya, ia tambahkan, coba pikir, benar atau tidak kata-kataku ini. Kau ada satu laki-laki, pikirlah biar benar, bagaimana Pau Kunlun sudah bunuh ayahmu, bagaimana dia telah paksa hingga ibumu menikah pula. Tanda petik. Siau ha o u berdiam. Ia paling tidak senang mendengar kata-kata demikian macam. Sementara itu lia u lo yang tadi diperintah sudah kembali bersama tiga kuda, dan Pekmo ha o u sudah lantas undang ia untuk pilih satu di antaranya. Jangan sungkan-sungkan, berkata kepala rampok ini. Uang pun bila kau membutuhkan, baru tiga atau lima ratus aku sanggup menyediakannya. Aku kagumi kau sebagai satu laki-laki. Siau ha o u tidak jawab raja gunung itu, ia hanya lantas pilih seekor kuda, kemudian ia loncat naik atas bebokongnya binatang itu yang terus ia larikan turun ke bawah bukit. Pekmo ha o u mengawasi seraya titahkan lia u lo nya serukan, keng siau ha o u, sampai ke tebu pula. Siau ha o u tetap kaburkan kudanya, sama sekali menoleh pun ia tak sudi. Ia ada mendengkol. Ia pikirkan bagaimana licinnya Pekmo ha o u, yang jerih terhadap ia, tetapi sebaiknya sudah coba mengobor ia dengan sebut Pau Kun. Lun, terang kepala berandal itu ingin ia tempur ketua Kun Lun Pei itu agar keduanya, atau satu di antaranya terbinasa. Tapi, ada benarnya juga apa yang dia katakan, ia pikir terlebih dahulu. Memang pada sepuluh tahun yang lalu itu, perbuatannya Pau Chin Hui terhadap keluarga ku ada sangat kejam. Maka sekarang aku tidak harus pikirkan lainnya hal lagi, paling dahulu aku mesti wujudkan pembalasanku. Oleh karena ini, sekeluarnya dari mulut gunung, siau ha o larikan kudanya bertambah keras, ketika ia akhirnya sampai di Chung Go Tin, langsung ia menuju ke Be O Ki Tiam, rumah penginapan di mana Lu Chie Tiong Singgah, akan terus panggit keluar paman guru itu. Apakah Kie Kong Kiat telah sampai di sini? Ia tanya. Ya, tadi pagi, jawab Chie Ting. Bagaimana dengan Ah, Leun? Aku tak dapat cari padanya, sahut siau ha o sambil geleng kepala. Mungkin ia telah jadi kurbanya binatang liar. Chie Tiong berduka. Apakah kau tidak mau masuk untuk beristirahat? Tanya ia. Kong Kiat sedang tidur, nanti aku beri bangun supaya dia bisa bicara kepadamu. Jangan, pemuda kita mencegah. Aku tidak hendak bicara kepadanya. Apabila dia penasaran, suruhlah dia pergi pula ke Cimnia untuk mencarinya. Gin Piao Oulip sudah binasa, tidak ada orang yang dibuat juri pula. Aku ada punya urusan sangat penting, aku mesti segera berangkat. Nah, tolong susok ambilkan pedangku. Chie Tiong masuk ke dalam, untuk keluar pula dengan membawa pedang. Xiao Ha Oulip sambuti pedangnya, terus ia tuntun kudanya keluar. Xiao Ha Oulip, tunggu dulu Chie Tiong menyusul. Aku ada sedikit omongan. Xiao Ha Oulip berhentikan tindakannya. Satu Eng Hiong barus murah hati, Chie Tiong berkata, Pau Chin Hui benar telah lakukan kesalahan, akan tetapi mengingat usianya sudah lanjut, apakah kau tidak dapat mengampuni jiwanya yang tua itu? Mendengar itu, air mukanya Xiao Ha Oulip menjadi muram, berdiam sampai sekian lama. Baiklah, sahut ia kemudian, dengan memandang kepadamu, leusus siok, aku nanti berlaku sedikit murah hati terhadapnya. Sehabis bilang begitu, pemuda ini beri hormat pada paman guru itu, ia terus tuntun pula kudanya akan pergi ke jurusan selatan, ke sebuah rumah penginapan lain. Ia tanya tentang kau Tzu Chek Eng sudah kembali atau belum. Dan ia peroleh jawaban yang membenarkan. Adalah kebenaran saja yang Xiao Ha Oulip bertemu dengan Chek Eng si Golok Ga Outan ini. Itu hari di Bukong, di rumah penginapan, ia telah curi dengar pembicaraan di antara Kong Kiat dan Ah Lon, ia pun dapat intai sikapnya. Kedua suami istri itu agaknya menyintai satu dengan lain, hatinya jadi tawar. Begitulah ia memikir untuk pergi dahulu ke Chiyang, buat cari persaudaraan Leong, akan kemudian baru cari Pau Chin Hui. Dalam perjalanannya ini, sesampainya di Chung Go Tin, apa mau ia ketemu kepada sahabatnya itu? Chek Eng adalah sahabat dari 10 tahun yang lalu yang dikenal Xiao Ha Oulip selama di Su Chau An Utara, dia adalah saudara seperguruan dari Tuan Chuyo Sian Tai dan Hon Chuluhiong. Dari dua saudara seperguruannya itu, Chek Eng telah pulang ke kampung halamannya di Ha Oulam, dan Luhang telah menutup metu karena sakit. Bekerja sebagai Piausu di Lang Tiongho, pada Loh Lip Piaw Tiam, Chek Eng tidak cocok dengan Kim Ka Sin Tiaw Tek Chun, ia letakkan jabatannya, ia lantas hidup mengembara. Selama beberapa tahun penghidupannya tiada menyenangkan baginya. Demikian ia merantau sampai di Han Tiong di mana ia jual silat sambil jual obat-obatan. Itu hari selagi jual silat di Chung Tin, ia telah bertemu Xiao Ha Oulam, tidak tempo lagi ia tunda pertunjukannya dan ajak Xiao Ha Oulam mampir ke hotelnya. Memang sudah sekian lama ia dengar halnya pemuda kita. Di dalam kamar hotel, keduanya bicara banyak tentang perpisahan mereka selama 10 tahun akan di akhirnya. Chek Eng utarakan kehendaknya akan bantu pemuda ini cari musuhnya. Ia pun nyatakan dugaannya, Pau Chin Hui mesti sembunyi di dekatnya Tin Pa, katanya Pau Kun Lun banyak musuhnya, dia pasti tak lari jauh. Xiao Ha Oulam terima baik niatnya sahabat ini untuk bantu ia, maka terus ia minta sahabat itu pergi menyelidiki baginya Pau Chin Hui, ia sendiri menantikan di hotel di Chung Go Tin itu. Ia ingin sergap Pau Chin Hui dengan tiba-tiba, agar tidak mengeperak rumput hingga ular menjadi kaget dan kabur, seberlalunya seng sahabat, Xiao Ha Oulam keram diri di dalam rumah penginapannya itu. Dua hari sudah berselang, Chek Eng belum kembali, lalu di waktu maghrib, selagi ia pergi ke sebuah warung arak ia berjumpa dengan Lu Chie Tiong. Di antara paman guru dan keponakan ini ada perhubungan manis. Dalam pembicaraan, Chie Tiong ceritakan hal terlukanya Ah Lo dan Chie Kong Kiat, yang tertawan. Berandal di Chin Nia, bahwa ia baru saja antaran Chie Kiang, yang juga terluka parah, ketaisan Kuan, bahwa ia ada dalam perjalanan ke Lem Cheng untuk minta Lu Chie In berdaya menolongi Ah Lo dan Kong Kiat. Mengetahui Ah Lo ada dalam bahaya, Xiao Ha Oulam menjadi sibuk, disebelah ia menyatakan suka membantu, ia sudah lantas pergi. Demikian ia tolongi si Nona dan Kong Kiat, untuk mana ia sampai binasakan Oulip, akan tetapi kesudahannya ia tak sangka bahwa Ah Lo lenyap entah kemana, hingga sekarang ia jadi sibuk pula. Adalah setelah ia bertemu Pak Mo Ha Oulam, baru ia bisa sedikit legakan hati dan robah tujuan. Begitulah ia kembali pada Chie Tiong dan terus cari Cek Eng. Aku telah berhasil memperoleh kabar, berkata Cek Eng setelah Xiao Ha Oulam menghampiri ia di dalam kamarnya. Tua bangka si Pau itu sudah pergi ke Sucoau Utara, ada orang yang lihat dia di utara Kiam Kok, katanya dia sedang menuju ke selatan, entah kemana. Ia bersendirian saja sambil menunggang kuda. Dua saudara Leong tetap masih berada di Chie Yang akan tetapi mereka sengaja uarkan cerita bahwa mereka sudah hantar Piau. Akan tetapi yang sebenarnya mereka semingi kau diri di dalam kota. Mendengar keterangan ini, Xiao Ha Oulam berkerot gigi. Terima kasih. Nah, sampai ketemu pula kata ia pada. Cek Eng seraya memberi hormat, terus ia pergi ke kantor. Cuan rumah, akan minta bungkusannya yang kemarin ini ia titipkan, kemudian ia cepat keluar akan meloancat naik atas kudanya buat segera diberi menuju ke selatan. Ia tetap pakai kudanya yang diperoleh dari Perk Mo Ha Oulam ada seekor kuda bulu hitam mulus dan gesit. Xiao Ha Oulam sudah lantas tetapkan rencananya, ialah paling dahulu pulang ketimpa akan cari ibu dan adiknya, akan. Satroni Pau Cie Lim musuh yang telah terluka hingga bercacat, yang dulu perlakukan ia sangat kejam, kemudian ia akan menuju ke Chie Yang, untuk cari dua saudara Leong untuk dibinasakannya. Yang terakhir ia hendak berangkat ke Sucoan Utara guna cari Pau Chin Hui. Ia sudah janji pada Lu Cie Tiong bahwa terhadap Pau Kun Lunia akan berlaku murah hati, tetapi entah nanti, sesudah ia berhadapan kepada musuh itu, ia tak dapat pastikan ia saugup kendalikan diri atau tidak. Melarikan terus kudanya, Xiao Ha Oulam tidak senggah lagi dihan Tiong Hau, ketika ia mulai mendekati tinpa, hatinya bimbang, karena dua perasaan berduka dan bergusar kumpul jadi satu. Pada jam 2 lohor, ia mulai memasuki kota tinpa. Mungkin karena merantau ke Keng Lem dan baru saja injak kota Tiang An yang besar, sekarang Xiao Ha Oulam lihat kampung halamannya sendiri menjadi jauh terlebih kecil dan buruk. Di sini Xiao Ha Oulam tak ingin tarik perhatian orang banyak, sudah sejak di luar kota ia telah turun dari kudanya, ia berjalan sambil tuntun binatang tunggangan itu, tetapi begitu lekas berada di dalam kota, mendadak ia seperti rasakan kedua kakinya jadi berat dan dadanya seperti tertindih benda, hatinya bagaikan diiris-iris, kedua matanya pun pedih. Di jalan besar di mana ada banyak orang berhilir mudik, Xiao Ha Oulam kenali beberapa orang antara siapa ada yang tubuhnya jadi kurus atau pakaiannya compang-camping tanda dari kemelaratan, mereka itu sebaliknya sudah tidak kenali padanya, sebab sekarang ia sudah jadi tinggi dan besar. Ia tidak mau tegur mereka itu. Dengan menahankan kesedihan hatinya Xiao Ha Oulam bertindak ke arah bengkel nebesi etionya, Maciehian. Apa mau, begitu lekas sudah sampai di depan pintu pekarangan. Air matanya bercucuran dengan tidak dapat dicegah lagi segera ia tambat kudanya di tiang papan merek. Ia memandang ke dalam rumah, yang gelap dan sunyi bagaikan gua saja. Ia tidak dengar suara ting-ting tong-tong yang berisik, juga di kantoran ia tidak lihat seorang pun juga, hingga ia jadi haran. Dengan tindakan berat ia bertindak masuk. I etiok. I etiok, ia memanggil-manggil, suaranya serak, saking ia tahan kesedihannya. Dari sudut tembok lantas muncul satu bocah umur 11 dan 12 tahun, matanya kesap-kesip, karena ia sedang ngelenggut. Xiao Ha Oulam ingat, dulu ia pun ada sebesar bocah ini. Mau beli apa bocah itu? Tanya. Aku tidak mau belanja, aku hendak cari ma Chiang Kui, Xiao Ha Oulam jawab. Bocah itu, sambil berdiri di muka pintu, lantas memanggil ke dalam, Chiang Kui, ada tamu. Dari dalam, samar-samar ada terdengar suara jawaban. Selagi berdiri menantikan, Xiao Ha Oulam melihat ke sekitarnya. Barang-barang di bengkel itu sedikit sekali. Di tembok ada tergantung tiga buah kuali yang penuh debu. Di tanah ada bergeletakan beberapa buah kepala pacul. Semua itu menandakan sudah lama tak ada pembeli datang ke bengkel itu. Ini pun ada tanda yang hidupnya ma Chiang tidak berbahagia, maka itu keponakan ini jadi makin berduka. Sebentar kemudian dari dalam kelihatan berjalan keluar satu orang tubuh siapa ada kurus dan mukanya kuning, pakaiannya sudah ada tambalannya dan kuncirnya yang dililit di atas kepalanya, kotor dengan debu. Hampir saja Xiao Ha Oulam tidak dapat mengenali Ietio-nya itu. Ietio ia memanggil dengan suara susah sesudah ia mengawasi sekian lama, air matanya bercucuran. Ia pun maju untuk memberi hormat sambil menjura. Ma Chiang heran, ia mengawasi dengan kedua metode buka lebar. Apakah kasih Xiao Ha Oulam akhirnya ia bertanya? Ya, Ietio, jawab Xiao Ha Oulam. Sudah sepuluh tahun kita berpisah. Tanda petik. Suaranya pemuda ini tidak tegas, nyata ia ada sangat berduka. Ma Chiang heran jadi girang bukan main, kedua tangannya diulur untuk sambar orang punya tangan yang besar dan kuat. Oho, kau pulang, anak yang baik ia berseru. Kau benar-benar bersemangat, aku kagum terhadapmu. Mari, mari masuk kita bicara di dalam. Dan ia tarik keponakan itu. Xiao Ha Oulam mengikuti, hatinya tegang. Ia diajak ke dalam di mana Lisie, istrinya Chiehian, sedang masak nasi. Nyonya ini, setelah lewat sepuluh tahun, jadi jauh terlebih tua. Dulu, di masa muda, ia gemar pakai pupur dan yang Chiehian, akan tetapi sekarang, ia ada kurus, perok dan kuning mukanya, pakaiannya pun buruk. Ia heran ketika ia tampak suaminya masuk bersama satu pemuda tinggi besar, yang kulitnya hitam. Kenalkah kau siapa pemuda ini? Tanya Chiehian pada istrinya, sambil tertawa. Lisie segera mengenali, akan tetapi ia agak ragu-ragu. Apakah dia Xiao Ha Oulam? Ia tegaskan. Ia memanggil Xiao Ha Oulam, yang memberi hormat dengan menjura pada bibi itu. Siapa lagi jikalau bukannya dia Chiehian sahuti istrinya itu? Kau lihat, dia betul-betul satu laki-laki. Aku tidak sangka bahwa misanku ada punya putra demikian jempol. Walaupun ia bergirang dan bergembira, tidak urung, selagi mengucap demikian, matanya Chiehian mengembeng air dan air mata suci itu terus meleleh turun. Duduk, duduklah, ia persilahkan keponakannya itu. Xiao Ha Oulam duduk atas tika romeng di atas pembaringan. Ie, Tio, bagaimana keadaanmu selama belakangan ini? Ia tanya, air matanya masih saja mengalir. Sudah, jangan sebut-sebut itu, sahut Chiehian sambil goyangkan tangan dan menghela nafas. Selama beberapa tahun ini panen gagal, kalau tidak kering, tentu kebanyakan air, sedang perdagangan di dalam kota ada buruk. Sudah berjalan 2-3 bulan dapurku belum pernah dinyalakan, hingga aku tidak sanggup pakai pegawai lagi, kecuali satu muridku yang menjaga rumah. Di waktu siang aku berdiam di rumah, di waktu malam sehabisnya dahar, aku pergi keluar kota akan bantui Kiong Kijin di Kiong Kitsun menjaga rumah. Dengan begini barulah aku bisa peroleh semangkok rangsum kasar dan tidaklah sampai kelaparan. Hanya dalam beberapa tahun ini aku sering diganggu penyakit, bukan sedikit uang aku mesti keluarkan untuk berobat. Ah! Tanda petik. Baru ia menghela nafas, atau Chiehian sudah bicara pula, tapi sekarang dengan berbisik. Sebenarnya siapakah gurumu demikiannya tanya. Kau datang dari mana? Apakah kau tidak pernah ketemu Kieh Kong Kiat, si tua bangka, si pau dan ahlol semua? Aku telah ketemukan mereka kecuali pau kun lun, sahut siau hao sambil manggut. Terus ia tuturkan pengalamannya sejak kabur dari dusunya itu. Chiehian girang hingga alisnya berdiri, ia unjukin jempolnya. Sekarang ini kau lah yang jadi nghiong nomor satu dalam dunia kangou memujinya. Sejak itu hari kau ketemu gurumu di Chinnia dan ia ajak kau pergi, si tua bangka si pau dan semua orang kun lun pe lantas ketakutan sendirinya, semua khawatir kau nanti datang sesudah kau belajar sempurna. Si tua bangka si pau nikahkan ahlol dengan Kieh Kong Kiat pun karena ia harap tenaganya cucunya Liong Bun Hiap itu bisa digunakan untuk kerintangi kau. Siau hao menghela nafas. Sekarang aku tidak terlalu kesusu lagi, ia terangkan. Aku percaya pau cin hai, dua saudara Liong serta Ki Chiebeng tidak bakal lolos diri ujung pedangku. Aku akan bekerja pelahan-lahan. Hanya aku harap kau jangan bertindak keterlaluan, Chiehian berina sehat. Kedatanganku sekarang itu adalah untuk menengoki Ie Tio berdua serta juga ibu dan adikku, Sio Leun. Tanda petik. Selagi mengecap demikian, pemuda ini kembali teteskan air mata. Chiehian menghala nafas pula. Kemarin kau tengok on Chie Misan, bagaimana keadaannya ia tanya istrinya. Ia belum sembuh, sahut Li Sie yang kerutkan dahi. Batuknya jadi bertambah-tambah. Tentang Sio Leun, belum ada kabarnya. Perusahaannya Teng Toa ada buruk, Higa Si Lok dan Si Siu jadi kurus dan mukanya kekuning-kuningan. Lagi-lagi Chiehian menghala nafas. Sio Ha O O, jangan kau bersusah hati, ia menghiburkan. Ibumu menikah pula dengan Teng Toa karena sangat terpaksa. Ayahmu dahulu ada wariskan beberapa bau sawah serta sebuah rumah tetapi semua itu telah dirampas oleh sanakmu dan dijual. Umpama ibumu tidak menikah pula, tidak nanti ia sanggup derita hidup sengsara selama 10 tahun, dan kau niscaya tak tenteran hatimu menuntut pelajaran. Sio Ha O O manggut-manggut, air matanya masih saja mengalir. Tokonya Teng Toa telah ditutup sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, Chiehian beri keterangan lebih jauh. Ia tidak mampu tukar lain macam penghidupan, terpaksa setiap hari ia keluar masuk gang sambil menambuh TikTok menjadi tukang pelontong. Dengan begitu bisa juga lah ia lewatkan hari. Tentang adikmu, Sio Lon, ia sekarang sudah berusia 2 atau 13 tahun sejak tahun yang baru selam, ia diajak oleh seorang soasai pergi ke ISY di Ha O O Tong, untuk belajar dagang. Kabarnya saudagar itu, orang sikut, ada berdagang beras. Sekali Sio Lon ada menulis surat kepada ibunya, sesudah itu ia tidak pernah menulis lagi. Sedari masuk dalam rumah keluarga Teng, ibumu telah melahirkan pula 3 anak, yang satu sudah menutup mata, dan yang lain yang besaran, si Hock. Namanya, ada anak perempuan, sekarang sudah berumur 8 atau 9 tahun. Tabiatnya Teng Toa sangat jelek. Oleh karena setiap hari berduka, sejak 2 tahun yang lalu ibumu dapat sakit pebaru. Kalau nanti kau tengok ibumu, kau pasti tidak akan kenali dia. Pada setengah bulan yang lalu ia masih suka datang kemari. Aku telah beritahukan ibumu bahwa kau sudah selesai dengan pelajaran silatmu dan bahwa kau bakal lekas kembali, mendengar itu ibumu menangis. Ia bilang ia ingin sekali melihat kau. Mendengar keterangannya ia tionya itu, air matanya si Hock mengucur deras, hingga kedua tangan bajunya menjadi nasah. Lisie turut menangis. Ibumu harus sangat dikasihani, katanya nyama ini, Seng Iieie. Janganlah kau benci ibumu karena selama 10 tahun ia tak perdulikan kepadamu, itu bukan disebabkan ia tidak mau hanya karena ia tidak mampu. Semua adalah si tua bangka si Pau yang telah buat celaka kas rumah tangga. Ibumu telah nikah dengan Teng Toa akan tetapi ia senantiasa ingat padamu, sering-sering dia mimpikan ayahmu. Ibumu bilang, roh ayahmu masih berada di Gunung Selatan. Roh itu belum menitis pula. Dalam impian, ayahmu sering cari ibumu, untuk minta diberikan nasi dingin untuk ia dahar. Tanda petik. Siau Hock bersedih bukan main hingga ia menangis menggerung-gerung, ia menjejak tanah saking meluapnya hawa amarahnya. Ciehian, yang turut menangis dengan sedih, goyangkan tangan. Itulah tak dapat dipercaya kata ia, dengan maksud mengbibur. Bisa menjadi setelah menutup meja 12 tahun, roh orang masih belum menitis pula. Impian adalah karena pikiran. Ibumu tak dapat lupa peristiwa ketika ayahmu pulang dan terus saja cabak nasi dingin untuk dimakan, maka itu, ia sering mimpikan itu. Tanda petik. Siau Hock menahan kesedihannya. Ie Tio, tolong kau cari ibuku itu, berkata ia. Biarlah kita, ibu dan anak, dapat bertemu muka. Tanda petik. Sia Hian berpaling kepada istrinya. Kau pergilah lekas, katanya. Justru Tong Toa tidak ada di rumah, pergi kau ajak En Sia misanmu datang kemari. Lisie menurut, ia segera berbangkit, setelah sekair matanya dan rapikan pakaiannya. Terus saja ia bertindak keluar. Setelah istrinya pergi, dari kolong meja Ciehian tarik keluar satu gendul arak. Siau Hock, kau tunggu sebentar, berkata ia, aku hendak pergi ke warung, araknya silu untuk ambil sedikit arak, untuk kau minum bersama. Siau Hock lantas saja rogoh sakunya, untuk keluarkan sepotong perak. Aku ada punya uang, ietio, pergilah kau beli. Ia bilang sambil ia angsurkan uang itu. Ciehian sambuti uang perak itu, terus ia ngeloyor keluar. Siau Hock turut keluar akan tuntun kodenya ke belakang untuk ditambat. Pau Hocknya ia tinggalkan di pelana, hanya dari buntalannya itu ia keluarkan beberapa lembar uang kertas atau ginpio, ialah uang simpanannya yang ia dapatkan dari menang berjudi pada 10 tahun yang lampau. Uang kertas itu ada kepunyaan litong Qian Chong dan berlaku di kampungnya ini. Tidak lama Ciehian telah kembali bersama arak dan daging dan fi juga, ia letaki itu di atas pembaringan. Siau Hock, mari minum, berkata ia, mari dahar. Siau Hock manggut. Akan tetapi ia tidak ada napsu untuk minum dan dahar, karena hatinya yang keras akan menemui ibunya. Mereka duduk belum terlalu lama atau segera di luar di jendela mereka dengar tangisnya seorang perempuan, kemudian Liesie muncul bersama Uiesie, ialah ibunya Siau Hock. Begitulah kasu Isie lihat Siau Hock yang ia kenali dengan segera, ia tubruk putranya itu dan dirangkulnya, ia menangis menjerit sehingga hampir pingsan, kemudian sambil batuk-batuk dengan menangis terus, ia berkata, oh, anak, aku tidak sangka aku masih mampu melihat pula padamu. Anak, aku telah berlaku tidak pantas kepadamu. Baiklah kau jangan aku pula ibumu ini, baik kau pergi membalas dendam saja untuk ayahmu. Tua bangka si pau yang kejam itu secara hebat dan mengenaskan sekali telah binasakan ayahmu, sampai sekarang roh ayahmu masih bergelandangan di dalam gunung. Sering-sering ayahmu datang mimpikan aku. Pergi lekas kau menuntut balas, sesudah ia tua bangka dimampusi, baru roh ayahmu bisa menjelma pula. Adikmu ada di HO Otong belajar dagang, ia pun harus dikasihani, ia tahu yang ia ada punya engko yang gagah, maka setelah kau membalas sakit hati, pergi kasusul ia di HO Otong tengok padanya. Tentang aku kau tak usah pedulikan pula, aku bukannya ibumu. Aku sakit, aku bakal mati. Karenanya. Tetapi sekarang aku bisa lihat kau, aku akan mati dengan mat meram. Tanda petik. Ui siya batuk-batuk, lalu ia muntahkan lendir beberapa kali, napasnya memburu. Hampir siya HO Otong tidak berani awasi ibunya itu menangis sesegukan, baru ia keraskan hati. Ibu, jangan menangis, ia minta sambil mewek. Aku ada punya uang 50 tel perak, aku nanti serahkan untuk ibu berobat. Jangan ibu mati, kau harus tunggu sampai aku dan adik klon nanti awati kau. Tentang musuh kita, ibu jangan buat pikiran, pasti aku akan menuntut balas. Siya Ho Otong berkerot gigi saking gemas hatinya, kemudian ia keluarkan uangnya 50 tel, yang ia serahkan pada Ma Chiehian, habis itu ia berlutut, akan payikui pada ibu dan iait tionya pada iainya juga. Kemudian, ketika ia berbangkit, ia lantas saja ngeloyor keluar. Chiehian terkejut. Ia memburu. Siya Ho Otong, tunggu dulu katanya. Kenapa begini tergesa-gesa? Apakah kau tidak hendak bicara pula kepada ibumu? Tapi pemuda itu menggeleng kepala. Tidak ia menjawab. Tidak lama juga aku akan kembali terus ia tuntun kudanya keluar. Chiehian memburu pula. Tunggu, Siya Ho Otong ia memanggil-manggil. Aku hendak bicara sedikit. Tanda petik. Siya Ho Otong sudah lantas loncat naik atas kudanya, dengan tidak menoleh lagi ia kaburkan binatang tunggangan itu. Yang ia cambuki berulang-ulang. Ia menuju ke Lem Mui, pintu kota selatan, untuk terus ke arah Pau Keucun. Untuk sementara itu lenyap kedukaannya pemuda ini, hatinya menjadi tegang. Bisa jadi si tua bangka tidak ada di rumah akan tetapi dua puteranya tentu tidak lari jauh, ia berpikir. Dulu Pau Chiehlin hinakan aku secara keterlaluan kalau sebenar aku ketemu dia, aku mesti bunuh padanya. Kudanya pemuda ini lari keras sekali, tanpa terasa ia sudah memasuki Pau Keucun. Maka segera teringatlah ia pada kampung halamannya itu, yang ia telah tinggalkan buat 12 tahun. Rumah-rumah di sini sudah banyak yang gugur temboknya, banyak tumbuh rumput, menandakan kemelaratan. Di depan rumahnya, siya Ho Otong lihat dua orang tua asik ngobrol, mereka itu tidak kenali ia, maka ia pun tidak mau ketemui mereka. Ia hanya menuju langsung ke depan rumahnya keluarga Pau. Di sini pun ada terdapat perubahan. Lapangan untuk belajar silat sudah tidak terurus lagi, tanah ia banyak berlobang sedang pintu samping yang menembus ke kandang babi, telah ditutup dengan tembok tinggi. Kedua daun pintu tertutup rapat. Tiba-tiba hatinya siya Ho Otong menjadi panas meluap. Ia loncat turun dari kudanya, pedangnya lantas dihunus. Ia lompat pada pintu, ia hajar itu dengan gedoran kepalan, sampai beberapa kali. Siapa? Tanya suara seorang lelaki dari dalam. Aku sahut siya Ho Otong. Kau siapa? Kau siapa? Tanya pula suara dari dalam. Aku si Keng. Lekas buka pintu. Sengaja siya Ho Otong perkenalkan senya. Suara di dalam itu tidak terdengar pula, dan pintu juga tidak dibuka. Sia Ho Otong mundur dua tindak, lalu dengan cekal keras pedangnya. Ia berdiri menantikan. Segera juga dari dalam ada orang yang umurnya kira-kira 34 atau 5 tahun, mukanya kuning, pakaiannya putih, tangannya menyekal golokun luntur, loncat naik ke tembok di atas mana dia berdiri. Mau apa kau datang kemari? Orang itu tanya. Aku Keng. Sia Ho Otong jawab pemuda kita. Lekas suruh Pau Chin Hui keluar ketemui aku. Orang itu kaget, mukanya pucat. Rumah keluarga Pau ini tidak ada orangnya, berkata iya. Elo Osuhu sudah pergi dari sini pada dua bulan yang lalu. Kau siapa dan kerja apa di sini? Aku ada Tio Chiai Chai murid ke-18 dari Pau Kun Lun Elo Osuhu perintah aku jaga rumah, jawabnya orang itu. Sia Ho Otong lihat orang bernyali cukup besar, ia kagum. Baik, kata iya. Karena kau ada penunggu rumah, kau tidak ada sangkutannya dengan aku. Coba kau buka pintu. Untuk aku masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Tio Chiai Chai berdiri dengan lintangkan goloknya, ia bersenyum dingin. Keng Sia Ho Otong, jangan kau berbuat seperti tidak ada undang-undang raja, kata iya. Dengan bawa-bawa pedang kau datang mencari orang, sudah terang kau kandung. Maksud tidak baik, maka jikalau aku panggil polisi, pasti kau bakal lantas dicekuk dan digelandang ke kantor pembesar negeri. Lekas kau pergi dari sini. Di sini ada Tio Chiai Chai, jangan kau harap bisa memasuki rumahnya keluarga Pau ini. Sia Ho Otong jadi mendongkol dengan kata-kata yang terakhir itu, tak berlambat lagi ia segera loncat naik ke tembok. Tio Chiai Chai ayun goloknya membacok. Sia Ho Otong menangkis dengan pedangnya, dibarengi sebelah kakinya menendang. Sekejap saja tubuhnya Tio Chiai Chai terpelanting dan jatuh terbanting, goloknya terlepas dan terlempar. Sia Ho Otong caturun ke dalam, sebelum ia hampirkan orang Sia Tio ini, dari kamar rumah sebelah utara ia dengar jeritan dari seorang perempuan. Ia lantas berhenti bertindak. Pau Chie Ling, kau keluar ia berseru. Keng Xiao Taya sudah datang. Baru pemuda ini tutup mulutnya atau dari belakang ia ada angin menyambar, maka ia lekas putar tubuh sambil menangkis, hingga kedua senjata beradu dengan menerbitkan suara keras dan nyaring. Itulah serangannya Tio Chiai Chai yang telah berbangkit dan sambar goloknya. Ia ada angkatan muda dari perguruan Shi Pau, selama yang belakangan ini ia telah belajar dengan rajin sekali, hingga ia dapatkan kepandayan melebihkan Chie Kiang dan dua saudara Li Yong, tidak aheran ia jadi berani, malah ia berkelahi dengan sengit, karena ia berniat dapat binasakan orang Shi Kang ini. Xiao Hao buat perlawanan dengan tidak hendak buat selaka lawan ini, ia hanya mencoba akan menendang rubuh dan merampas goloknya lawan, akan tetapi karena ini mereka jadi bertempur seru, sebab Tio Chiai Chai sebaliknya bersungguh-sungguh. Maka selang lima atau enam jurus, barulah ia jadi habis sabar sendirinya. Begitulah ia mendesak, pertama ia tekan goloknya lawan, lalu ia teruskan membabat ke arah bawah. Tio Chiai Chai kalah sebat, ia pun tidak sempat berkelit, ujung pedang mengenai pahanya, darahnya segera munkrat, disusul dengan rubuh tubuhnya. Jangan sesalkan aku, kau cari penyakitmu sendiri, Xiao Hao bilang. Chia Chai kertek gigi, ia mencoba berbangkit untuk menyerang pula, melihat demikian Xiao Hao dului depak padanya terpental dan tersungkur jatuh, goloknya terlepas. Xiao Hao ambil goloknya itu, dan melemparkan ke atas genteng. Setelah itu, Xiao Hao lari ke arah kamarnya Chiai Lim. Chiai Lim, kau keluar ia membentak. Kembali jeritan orang perempuan di dalam kamar, jeritan dalam ketakutan. Mendengar itu Xiao Hao berhenti berlari. Jangan takut, aku tidak nanti bunuh kau perempuan, ia kata. Suruhlah Pau Chiai Lim lekas keluar. Chiai Lim, ingatkah kau bagaimana kau perhina aku? Hayo, kau keluar. Sebagai jawaban, dari dalam terdengar tangisan perempuan. Xiao Hao, ampunilah padanya, perempuan itu meratap. Semua bisa diberi ampun kecuali dia Xiao Hao jawab, di masa kecil aku tidak dipandang sebagai manusia, tidak juga sebagai babi, sebagai anjing. Maka hari itu aku mesti bunuh padanya. Dalam murkanya Xiao Hao mendupak pintu hingga terpentang, sesuah mana ia nerobos masuk. Perempuan itu kaget dan ketakutan, ia lari naik ke atas pembaringan, ia pentang kedua tangannya, ia menangis. Dari kolong pembaringan nongol sebelah kaki, Xiao Hao lihat itu, ia sambar kaki itu untuk dibetot keluar. Dia ketakuan mukanya pucat, tubuhnya menggigil, gigilnya bercat rukan. Xiao Hao, ampuni aku. Ia lantas memohon. Dulu aku ada satu telur busuk, aku memang harus dibunuh mati. Titik. Ampun. Xiao Hao, aku tidak berani lagi menghina kau. Tanda petik. Xiao Hao sudah ayun pedangnya ketika ia lihat tubuh yang bebokongnya melengkung naik, meskipun ia merangkang, dia mirip dengan seokoronta. Melihat seorang bercacat seperti tiba-tiba hatinya berubah. Tapi toh ia mendupak juga. Dengan bunuh kau, aku buat kotor pedangku ia berseru. Cie Ling menjerit, ia usap-usap kempulannya, ia teraduh-aduh. Lu Sye, seng istri turun dari pembaringan, untuk berlutut di depan Xiao Hao, ia meratap memohon ampun. Kau jangan takut, Xiao Hao bilang. Aku bukannya seorang kejam. Kau tahu sendiri apa yang terjadi pada sepuluh tahun yang lalu atas diriku. Keluarga Pau ini, ayah dan anak, perlakukan aku secara kejam dan hina sekali. Tanda petik. Di sebelah luar masih terdengar caciannya Tia Cie Cai. Ia sudah tidak mampu bergerak tetapi ia masih gusar dan berani, caciannya itu membuat Xiao Hao panas, hingga Xiao Hao segera bertindak keluar. Baru pemuda kita sampai di pintu, atau dari tembok ada orang loncat turun. Itulah Ma Cie Hian yang datang menyusul, napasnya memburu, keringatnya membasai seluruh tubuhnya. Xiao Hao, jangan keterlaluan kata Ietio ini. Orang yang binasakan ayahmu adalah Pau Chin Hui, anggauta-anggauta keluarganya tidak punya sangkutan apa-apa, maka janganlah kau membunuh terlalu banyak. Pasti sekali aku tidak akan membunuh orang secara membabi buta, kata Xiao Hao dengan masih sengit. Tio Cie Cai ini jikalau ia tidak kerintangi aku dan membacok terlebih dulu padaku, tidak nanti aku lukai padanya. Cie Hian percaya akan kata-katanya ponakannya ini. Sudah, kan diam, ia peringatkan Cie Cai, sudah. Mana, ia bertindak ke dalam. Pau Cie Lim merangkang menghampirkan saudaranya seperguruan itu. Masuko, tolong kau mintakan keampunan untukku, ia mohon. Supaya keponakanmu tidak bunuh aku. Dulu aku bersilap, aku memang harus mati. Aku janji tidak akan berani pula menghinakan keponakanmu itu. Tanda petik. Dengan mengancam dengan pedangnya, Xiao Hao tertawa dingin. Jikalau aku binasakan orang semacam kau, apakah sendirinya aku tidak malu katanya? Tetapi kau mesti beritahukan aku sebenar-benarnya, siapakah dulu yang bunuh ayahku? Tentang itu aku tidak ketahui jelas. Sahut Cie Lim. Ada yang bilang liong Cie Hie, tetapi kemudian Cie Hie katakan bahwa Cie Seng dibunuh oleh ayahku. Inilah aku sangsi, Ma Cie Hian bilang. Belakangan ini suhu ada berhati dermawan, dia pasti tidak bisa bunuh orang. Xiao Hao berkerot gigi, saking gusar. Biar bagaimana kedua-duanya tak nanti aku beri hidup ia berseru. Ia terus dupak Cie Lim dengan bengis, lantas dengan menahan mendongkolnya hati, ia bertindak keluar. Di pekarangan, Tio Cie Chai yang terluka masih duduk bercokol, ia hanya mengawasi berlalunya pemuda kita tetapi ia mengancam. Orang Shikang, jangan kau berlaku keterlaluan, kata ia dengan berani. Jikalau kau bunuh guruku, di belakang hari mesti ada orang yang akan balaskan dengan bunuh mati kau juga. Cie Hian Nemburu akan susul keponakannya. Xiao Hao, tunggu. Ia memanggil. Jikalau kau ketemu guruku, kau boleh tanyakan keterangannya tetapi jangan kau. Titik. Jangan perdulikan aku, Ie Tio Xiao Hao putuskan pembicaran. Ini bukannya urusanmu. Dengan tak guberis Tio Cie Chai, Xiao Hao loncat ke tembok akan terus keluar, setelah simpan pedang dalam sarungnya segera loncat naik pada kudanya yang ia berlari meningalkan Pau Kicun, menuju ke selatan. Ia belum kabur jauh ketika ia dengar suara yang nyaring tetapi halus, ia tahan kudanya untuk lihat kesekelilingnya. Di tengah sawah antara gili-gili, ia tampak beberapa anak perempuan, yang sedang bernyanyi-nyanyi. Itulah ada nyanyian umum di desa yang ia kenal. Anak yang paling besar usianya belum lebih dari 2 atau 13 tahun, pakaian mereka banyak tambalannya dan di lengannya masing-masing ada tergantung sebuah rantang bambu. Pada matanya Xiao Hao seperti berbayang ahlon, hingga ia awasi terus mereka itu. Dari gili-gili lima bocah itu naik ke jembatan, mereka bernyanyi terus, mereka tertawa dan berpegangan tangan, nampaknya mereka sangat gembira, hingga mereka tidak perhatikan si penunggang kuda yang awasi mereka. Xiao Hao lompat turun dari kudanya, akan papaki mereka itu. Nyanyian merdu ia memuji. Baru sekarang semua nona-nona cilik itu kaget, semuanya berdiri diam. Xiao Hao tertawa, ia mendekati mereka itu. Dua bocah yang paling kecil kaget dan lari, yang tiga berdiri diam, namun dengan wajah kepucatan. Jangan takut, nona-nona, kata Xiao Hao pada mereka, suaranya pelahan dan manis budi. Aku juga asalnya penduduk sini. Kau bukannya penduduk sini, aku tidak kenal kau, kata satu di antara nona cilik itu. Aku asal penduduk Pau Kicun, Xiao Hao pastikan hanya sudah sepuluh tahun aku pergi dari sini dan baru sekarang aku kembali. Aku mau minta keterangan darimu tentang si orang tua ubanan ialah Pau Kun Lun, dia itu sekarang masih ada di rumahnya atau dia sudah pergi ke lain tempat. Sudah lama Pau Kun Lun pergi dari sini, sahut nona yang besaran, malah cucu perempuannya juga telah pergi. Dia bukannya orang baik, tetapi cucu perempuannya benar-benar baik. Dua nona yang lainnya kati kawan ini, rupanya mereka hendak cegah kawannya bicara jelek tentang Pau Kun Lun, agaknya mereka takut terancam bahaya. Xiao Hao dapat lihat sikapnya kedua nona cilik itu, ia jadi gusar. Selama sepuluh tahun ini tentunya Pau Kun Lun jadi galak dan murid-muridnya galak juga, pikir ia. Di lain pihak ia berduka mendengar disebutnya ahlun. Cucu perempuannya Pau Kun Lun itu apakah bukannya ahlun? Ia tanya, sebab apa kau bilang ia orang baik? Coba terangkan. Xiao Hao bicara sambil tersenyum. Nona-nona itu rapatkan diri, mereka saling cakal tangan dan mengawasi, agaknya mereka masih curiga. Semua mereka diam saja. Diam-diam Xiao Hao menghela nafas. Ia melihat ke sekitarnya. Ia tampak, setelah lewat sepuluh tahun, segala apa telah berubah, penduduk situ agaknya telah jadi terlebih. Miskin. Kemudian baru ia dapat lihat pohon liu besar di sebelah utara, dekat jalan besar, yang daunnya jarang, ia lihat banyak bekasnya kampakan. Itu adalah pohon liu yang dulu ia naiki untuk ambil layang-layang di atasnya. Pohon itu jadi tua. Hanya yang buat ia heran, ia lihat bekas beberapa bacokan pada batang bawah dari pohon itu. Itu bukan bekas kampakan, hanya bekas bacokan pedang atau golok. Lima bocah itu, sambil berpegangan tangan sudah berjalan di pinggiran, tapi sering-sering mereka menoleh akan lirik pemuda ini, agaknya merasa sanksikan orang baik-baik. Menampak kelakuannya anak-anak itu, Xiaohao tersenyum. Kau jangan takut, ia kata pula. Aku betul di masa kanak-kanak berasal dari desa ini. Namaku Kang Xiaohao. Sebentar kalau kau pulang, kau tanya orang tuamu tentang halku, mereka tentu kenal aku. Mendengar nama Kang Xiaohao, anak-anak itu nampaknya heran, lantas saja mereka mengawasi dengan terlebih teliti, tetapi sekarang nampaknya mereka tidak lagi takut seperti tadi, bahkan mereka mendekati. Apakah benar kau Kang Xiaohao tanya satu di antaranya? Benar, Xiaohao pastikan dengan anggukan kepala. Sudah 12 tahun aku meninggalkan rumah tanggaku, baru sekarang aku kembali. Orang tuamu mungkin ada sahabat-sahabat dan teman-temanku memain di masa kanak-kanak. Seluruh desa ketahui halmu kata satu anak sambil berjingkrak. Katanya kau pergi untuk belajar silat, untuk membalaskan sakit hati ayahmu. Si tua bangka si pau dan anak murid-muridnya semua takut padamu, itulah sebabnya kenapa si pau tua bangka singkirkan diri. Xiaohao terharu mendengar keterangan itu. Apa katanya penduduk sini tentang aku? Ia tanya pula. Semua bilang kau baik sahut semua bocah itu. Mereka itu justru harapkan kau lekas kembali. Tua bangka si pau itu serta anaknya dan murid-muridnya jahat semua. Mereka sering menghina dan ganggu orang. Gusar Xiaohao mendengar keterangan ini. Benar-benar keluarga pawai anak jahat, pikir ia. Jadi bukan hanya keluargaku saja yang telah jadi korban kejahatannya itu. Benar-benar aku harus basmi keluarga ini untuk singkirkan bencana seluruh desa. Tanda petik. Xiaohao lantas saja ingin kembali ke pau kicun untuk dibinasakan pau chielim serumah tangga. Yang paling jahat adalah si orang siliong yang hitam dan gemuk, yang bergelar tuye san hao, si harimau gunung kata satu bocah. Dia sering datang kemari dengan menunggang kuda, kudanya sengaja suka dituburkan pada orang. Pada tahun yang lalu, karena urusan beli tanah, ia hajar tantek chai hingga patah kakinya tentang itu dengan ancaman dialarang penduduk menguarkannya. Ayahku juga kena dihajar kakinya oleh si orang siliong yang kedua sehingga pinjang, kata satu bocah yang kedua sambil meringis. Belakangan si tua bangka si pau tanya ayah, kenapa kaki ayah tercacat? Ayah kata bahwa ia jatuh dari keledai, ia tidak berani terangkan hal yang sebenarnya. Siau hao bertambah-tambah gusar. Sekian lama ia berdiri diam. Akhirnya sambil angguk-anggukan kepala ia kata, Sekarang pergilah pulang dan beritahukan ayah dan ibumu bahwa pasti aku nanti bunuh tua bangka si pau itu serta dua saudara liong, untuk singkirkan ancaman bencana bagi kau sekalian. Kemudian ia tunjuk pohon liu dan tanya, Siapa yang bacoki pohon ini? Pohon ini toh ada baiknya untuk berikan tempat meneduh bagi orang-orang, kenapa dibacok sana dan bacoks ini? Bacokan itu ada bacokan ahlon, sahut satu bocah. Setiap hari dianai kuda dan mundar niandir di sini, setiap kali-kali lewat di bawah pohon itu dia tentu membacok dua atau tiga kali, agaknya dia membenci sangat pohon ini. Siau hao melengap. Haa, kiranya ahlon benci aku kata ia dalam hatinya. Ia bukan hanya membenci aku tetapi juga pohon ini. Terang dia membenci aku karena urusan di masa kanak-kanak itu. Kalau begini, buat apa aku memikiri adanya? Biar dia mati atau hidup di Cinnia, tidak perlu aku ambil tahu lagi halnya. Tanda petik. Sendirinya siau hao lantas tertawa dingin. Ia loncat naik atas kudanya, ia manggut pada kelima bocah itu, lalu ia cambuk kudanya buat diberi lari ke arah selatan. Bab 15. Siau hao pergi makin lama makin jauh. Hatinya panas. Sinar layung dan matahari telah menyoroti ia, sampai ia menikung di pengkolan bukit, dari mana ia ambil jalanan untuk Cia Yang. Untuk ini, dari timpa ia mestilintasi bukit pasan perjalanan ke Cia Yang ada sejauh 70 li, dengan kaburkan kudanya dia akan bisa sampai dengan cepat, akan tetapi itu sudah jauh lohor, juga ia sedang sangat berduka dan mendongkol, hingga ia rasakan kepalanya pusing, perutnya panas. Biarlah aku bersabar hari ini, aku harus cari tempat mondok, pikir ia, besok pagi aku lanjutkan perjalananku ke Cia Yang, untuk bunuh Liong Cie Hie, Liong Cie Teng dan Ki Cie Beng bertiga, kemudian baru aku cari Pau Kun Lun. Tanda petik. Ia cari satu dusun kecil di mana ia telah singgah. Ia serahkan kudanya pada Jongos untuk dirawat, ia sendiri bawa Pau Ho dan pedangnya masuk ke kamar yang diunjuk untuknya. Kemudian datang Jongos mengantarkan makanan dan nyalakan penerangan. Sia Ho Ho terus dahar, setelah itu, karena hawa dalam kamar panas, ia buka bajunya, dan bajunya itu ada jatuh suatu barang, ialah sebelah sepatu yang ia dapatkan di dalam selokan gunung. Ia jadi mendongkol, ia jemput itu untuk dibanting. Ahlon, perempuan tak punya liang sim, ia mencaci dalam hatinya. Dengan mendongkol ia duduk di atas pembaringan. Masih saja ia berpikir. Dia ada satu augauta keluarga dari musuhku, dia pun tidak punya liang sim terhadap aku, apakah mesti aku benci dia? Ia tanya dirinya sendiri. Laginya. Tanda petik. Ia lantas ingat pertemuannya paling belakang ini, di Pakio, di Tiang An dan di Cinia, terutama pertemuan paling belakang itu ketika malam-malam. Ia tolong si Nona dari penjara gua, ia sendiri yang bilang, Ahlon, hayo lekas turut aku. Tapi si Nona dengan suara sedih menyebut. Kemana aku turut kau? Jikalau tidak karena kau, aku tidak akan alami peristiwa sebagai ini. Kemudian ketika ia kempit si Nona untuk dibawa pergi, si Nona menurut saja, sampai ke batu besar di mana si Nona ditinggalkan. Adakah itu tanda bahwa si Nona tidak punya liang sim? Bukankah itu ada tanda bahwa dia tidak lupai aku, tentang persahabatan kita yang ngelamun lebih jauh? Apa yang terjadi atas dirinya, semua karena ia tidak berdaya, karena terpaksa. Tanda petik. Ingat semua itu, sekejap saja lenyap kebenciannya si OHO pada si Nona. Ia pun segera sanksikan Nona itu terbinasa atau jadi korbannya binatang buas, hingga ia menyesal tidak bisa segera berada di Chinnia, untuk mencari terlebih jauh. Si OHO, duduk termangu, matanya mengawasi tembok kamar. Rupanya aku tidak berjodoh dengan dia. Pikir ia pula, dengan duka. Baiklah aku tidak pikirkan dia terlebih lama, meski ia masih hidup pun, untuk seumurku aku baik jangan menikah dengan dia. Tanda petik. Ia turun dari pembaringan, ia jemput sepatu sulam itu, yang ia pandang di antara cahaya api. Itu ada sepatu sulaman yang halus dan indah, pasti ada buatannya Ahlon sendiri kembali hatinya ketarik. Tidak, tidak, aku ada satu laki-laki, putusanku mesti tetap putusanku kata ia dalam hatinya. Dia pun sudah menikah dengan Kie Kong Kiat, umpama dia benar tidak mati, aku tidak boleh paksa rampas dia. Umpama dia telah binasa, sepatu ini aku harus kembalikan pada Kong Kiat. Tanda petik. Siau Hao masukkan sepatu itu dalam buntalannya, lantas buntalan itu dijadikan bantal kepala atas mana ia rebahkan kepalanya. Ketika esoknya pagi ia bangun, ia merasakan tubuhnya segar dan bersemangat, karena kembali berkobar ingatannya akan musuh-musuhnya. Ia lantas minta makanan, dan minta kudanya juga disediakan. Maka setelah dahar dan melakukan pembayaran, ia bisa lantas mulai perjalannya. Jalanan di sini ada dikenal baik oleh Siau Hao. Dulu pun ia pernah ikut Long Tiong. Ia pergi ke Cia Yang. Ia larikan kudanya dengan keras, maka belum ada tiga jam, ia sudah sampai di tempat tujuannya. Ia tahu Cheng Wan Piao Kiok dari keluarga Liong letaknya di Seikuan Kota Barat, tetapi ia lebih dahulu pergi ke Lengkuan Kota Selatan, di mana ia cari sebuah rumah penginapan untuk titipkan kudanya buat digombong, tetapi ia buang pelanannya dibuka, dengan bilang ia ada punya urusan dan akan kembali dengan cepat. Ia lantas pergi pula dengan tak lupa bawa pedangnya. Cuan rumah perhatikan tamunya ini tetapi tiada tanda yang mencurigai, karena ia tampak orang punya rumen yang tenang. Tidak seperti sedang hadapi urusan sangat penting. Dengan jalan kaki Siau Hao menuju ke Seikuan, langsung ke Cheng Wan Piao Tiam. Di muka pintu ia lihat keadaan ada ramai. Di situ ada berhenti beberapa buah kereta, dan sejumlah piausu atau pegawai kelihatan keluar dan masuk. Dengan langsung ia bertindak masuk, sampai beberapa orang segera cegah padanya. Eh, kau ada urusan apa? Kau mau apa mereka itu? Tanya. Siau Hao tidak menjawab, hanya dengan satu gerakan tangan ia tolak mereka mundur, ia jalan terus akan masuk ke dalam. Dari kantoran kebetulan keluar satu orang siapa Siau Hao kenali sebagai Polong Kiyoki Chiebeng Si Ular Naga, ialah satu di antara musuh-musuh pembunuh ayahnya. Dia ini dulu pernah dilukai oleh Lang Tiong Hiap, sekarang rupanya dia sudah sembuh. Dengan tiba-tiba amarahnya Siau Hao meluap. Dengan satu loncatan ia maju akan jambak si ular naga itu. Orang Shiki, apakah kau masih kenali aku? Ia tanya sambil membentak. Kiy Chiebeng terkejut untuk perlakuan itu, hingga ia awasi pemuda kita dengan metu, terbuka lebar. Aha, Kang Siau Hao berseru ia dengan suara separuh tertahan. Ketika itu, orang yang tadi ditolak mundur, sudah lantas siapkan senjata mereka. Melihat sikap mereka itu, Chiebeng lekas goyang-goyangkan tangan, mukanya menjadi pucat sekali. Siau Hao angkat pedangnya, ia pandang semua orang dengan tertawa menghina. Tidak peduli kau ada berjumlah berapa banyak, majulah semua ia kata secara menantang. Aku Kang Siau Hao tidak takut. Jikalau aku datang di waktu malam, aku bukannya satu laki-laki, dan itu sengaja aku datang siang, semua kau ada merdeka untuk tempur aku. Namun baiklah kau ketahui, aku datang melulu untuk cari Liong Chieh Teng, Liong Chiehieh dan Kicebeng, dengan yang lain-lainnya aku tidak punya sangkutan apa juga, pasti sekali aku tidak sudi lukai mereka yang bukannya. Musuhku. Akan tetapi kalau kau tidak tahu gelagat, mau juga angkat senjata akan layani pedangku ini, itu artinya kau cari mampus sendiri. Orang-orang itu ada murid-murid atau cucu-cucu murid Kunlunpei, namun mereka belum kenal siapa orang yang datang ini, setelah mengetahui bahwa pemuda ini Kang Siau Hao adanya, tidak ada satu yang berani maju terlebih jauh. Chiehieh Beng sementara itu, dengan pelahan-lahan mulai lenyap pucatnya. Tuan. Kang, sabarlah, berkata ia, suaranya tidak lancar. Taruh kata kau hendak menuntut balas kau mesti bicara dahulu secara aturan. Sejak beberapa hari yang lalu aku sudah ketahui bahwa kau bakal datang kemari, lain-lain orang telah pada angkat kaki, aku sendiri tidak. Aku tahu aku tidak bersalah, aku tidak harus malu terhadap siapapun. Ayahmu, ketika ia langgar aturan, suhu perintah Macyai Hian datang panggil kita bertiga. Titahnya suhu itu aku tak berani menentangnya tetapi hatiku sendiri tidak tega. Aku bertiga mengejar sampai di gunung utara, aku berhasil canda Chiehieh. Aku berani sumpah terhadap Tian, aku tidak hajar padanya sekalipun dengan satu cambukan. Tetapi ia terbinasa, aku masih sesalkan Chiehieh, karena mana, hampir Chiehieh serang aku. Matanya si Yauhao Mendelik. Jadi yang bunuh ayahku adalah tangannya Chiehieh ia menegasi. Setelah urusan jadi demikian rupa, tidak ada halangannya aku tuturkan hal yang sebenarnya, Chiehieh bilang. Dalam hal ini janganlahkah sembarangan celakai orang. Ketika itu, ia berdiam sebentar, waktu suhu panggil kita bertiga, ia perintah kita cari saudara Chiehieh. Untuk segera dibinasakan. Walaupun demikian, benar-benar aku tidak tega. Buat beberapa hari kita mencari di Gunung Selatan dengan sia-sia saja. Pada suatu malam Pau Chiehieh Lim berikisikan, bahwa saudara Chiehieh seng pulang dengan diam-diam tapi segera ia menghilang pula. Aku cari ia di beberapa kampung, namun tetap tidak peroleh hasil. Keesokannya suhu ajak kita mencari terlebih jauh, kita ketemukan ia di Gunung Utara. Sebelum suhu bilang apa-apa dan sedangnya Chiehieheng cambuki ayahmu, Chiehiehieh yang tidak kesabaran sudah bacok ia satu kali. Tanda petik. Sebelum Chiehieh Beng dapat bicara terus, tiba-tiba Chiehieheng muncul bersama rombongan orang. Orang Silyong ini, yang berkumis dan berewokan, yang mukanya merah padam, ada menyekal Kunlun Tu. Begitu lekas ia sampai, ia tuding Chiehieh Beng sambil kata dengan nyaring, Ki Chiehieh Beng, orang yang tak mempunyai liang sim. Karena kau takut terhadap Kang Xiao Hao, kau hendak cuci diri hingga bersih. Tanda petik. Xiao Hao kenali orang Silyong itu, dalam murkanya, ia lepaskan Chiehieh Beng, ia segera menerjang kepada Chiehieh Teng. Chiehieh Teng tangkis serangan itu, terus ia buat perlawanan. Kawan-kawannya pun lantas maju membantui. Jangan. Jangan Chiehieh Beng berteriak-teriak untuk mencegah. Kang Xiao Hao, pergilah kau ke Sucuan Utara cari Chiehiehieh. Dialah yang bunuh ayahmu. Kau carilah musuhmu itu. Chiehieh Beng berseru dengan sia-sia karena Xiao Hao sudah layani semua penyerangannya. Ia memang sedang gusar, ia jadi semakin panas hati karena dikepung. Ia ada bagaikan seekor harimau galak di antara sekawanan kambing, sebentar saja ia telah rubuhkan beberapa musuh, pedangnya terus menyamber-nyamber. Leong Chiehieh Teng bertubuh besar dan kuat seperti seekor biruang, ilmu goloknya pun lihai, akan tetapi baru melawan sepuluh jurus ia segera kena di tika merubuh. Menyusul itu, orang banyak itu berseru-seru, pembunuhan. Jangan beri dia lari. Sesudah rubuhkan musuhnya Xiao Hao buka jalan untuk keluar dari kepungan, terus sampai keluar, ke jalan besar, sedang keadaan jadi kalut sekali. Orang-orang dan lain-lain Piao Tiam, juga orang-orang polisi, sudah lantas datang, akan serang pemuda kita, yang mereka coba kurung. Dengan leluasa Xiao Hao bisa terjang semua musuh itu, akan tetapi ia tidak kehendaki lain-lain korban lagi. Maka itu, selagi dikurung, ia loncat naik ke atas sebuah kereta, terus ke atas tendanya. Di sini orang kembali kurung padanya, berbagai senjata panjang dipakai menyerang ia. Dengan pedangnya ia tangkis semua serangan, ia lalu loncat pula melewati kepala sejumlah orang, akan lompat ke atas genteng rumah yang paling dekat. Beberapa orang yang pandai locat ke atas genteng pun segera menyusul, akan tetapi setelah menyandak Xiao Hao, begitu lekas senjata mereka kena disampok, tubuh mereka terus ditendang, hingga mereka rubuh ke tanah. Empat atau lima orang yang rubuh itu sampaikan tak mampu segera merayap bangun pula. Bagaikan seekor harimau tutul, Xiao Hao berlari-lari dan berlompatan di atas genteng untuk jauhkan diri dari orang banyak itu. Karena ia lari di atas genteng, orang tidak sanggup susul padanya. Di lain saat ia sudah sampai di lemkuan, di sini ia loncat turun ke tanah, untuk segera ambil kudanya, yang ia loloskan dari tambatannya. Cuan rumah kaget melihat tahu-tahu ada orang loncat turun dari genteng. Eh, bagaimana ini tanya ia apabila ia kenali tamunya itu? Keng Xiao Hao tidak menjawab, ia hanya lemparkan beberapa ratus cilu uang, kemudian setelah simpan pedangnya, ia tuntun kudanya keluar sampai di muka pintu, ia loncat naik atas kudanya, yang segera ia kaburkan ke arah selatan. Ia lari belum seberapa jauh, lantas ia dengar suara berlarinya banyak kuda, ketika ia menoleh ke belakang, ia tampak mendatanginya belasan penunggang kuda. Ia cambuki kudanya untuk buat kudanya itu lari kabur. Setelah lari belasan Li, semua pengejarnya telah ketinggalan jauh. Di depan ia ada sebuah kali kecil, di mana tidak ada jembatan, maka ia kasih kudanya turun ke kali untuk menyeberang sambil ngerobok. Di seberang ia lalu turun dari kudanya, akan antap binatang itu minum air, ia sendiri berdiri di tepi, matanya memandang keseberang mengawasi sekalian pengejarnya, yang makin lama kelihan makin nyata. Di antara mereka itu terdapat orang-orang polisi, sebagaimana tudung mereka ada berunci merah. Ia lantas naik pula kudanya buat diberi lari lagi. Ia ambil jalan kecil, yang kiri dan kanannya ada sawah-sawah yang berair.